Intro Selamat pagi peranitizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya ini kita lihat saja bahwa merinding ya Profesor Nadir sah begitu kan ya belak-belakan bagaimana politik kebangsaan PBNU kok seolah-olah mereka mengatasnamakan politik kebangsaan PBNU tapi di dalamnya isinya begitu kan ya tidak sesuai dengan hati ya sebagai ketua umum disitu begitu kan kenapa karena Gus Yahya pernah mengatakan bahwa ya PBNU tidak mau berpolitik praktis begitu kan tapi pada ujung-ujungnya seolah-olah di luar sana dibungkus ya netralitas tetapi ya di dalam mereka begitu kan ya diajurkan untuk mendukung 02 begitu bagaimana ya Profesor Nadir ini sudah mengungkapkan belak-belakan sangat merinding sekali begitu kan ya dengan hal-hal seperti itu begitu kan saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang salah begitu kan cara berpikir apa namanya PBNU selama ini begitu kan jadi ini mesti dipertanyakan begitu kenapa begitu kok seperti itu begitu kan apakah selama ini begitu kan ya untuk memenangkan salah satu calon apakah seperti itu begitu kan jelas ya banyak muncul spekulasi kenapa Kemmerzuki dicopot dan sebagainya kenapa Gus Ipul seolah-olah di luarnya dianggap netralitas tapi di dalamnya begitu kan ya mendukung 02 dan sebagainya begitu kan jadi hari ini merasakan Indonesia itu kan tidak bodoh begitu kan ya di apa namanya melihat dengan sebuah realitas itu begitu ya kita katakan bahwa ini ya kata netizen begitu kan wow kenapa PBNU ya sefulgar itu katanya begitu kan kenapa dengan ajakan-ajakan di Surabaya walaupun katanya begitu kan ada PBNU terus kemudian ada Kiai-Kiai yang ada di situ begitu kan Kiai-Kiai besar di situ begitu kan bertemu di hotel begitu kan ya walaupun tidak bertemu di tempat-tempat pengurus-pengurus wilayah-wilayah yang lain tapi kan di sebuah hotel itu menandakan ya ajakan untuk mendukung salah satu calon di situ katanya begitu dimana letak netralitas ya seorang ketua PBNU di situ begitu kan dimana yang seharusnya begitu kan yang awalnya mengatakan PBNU tidak mau ya terjebak pada politik praktis saya setuju sekali dengan pendapat itu kenapa sekarang ini tidak sesuai dengan ya omongannya begitu kan jadi saya kira dengan adanya seperti itu ya mungkin ya NU dianggap pecah begitu kan ya yang dukung si A, si B, dan si C begitu kan baru kali ini begitu sefulgar itu begitu kan baru kalau menurut saya pribadi begitu kan ya menyatakan langsung kalau mereka menjadi cawapres atau capres mereka begitu kan seperti tahun 2019 bayangkan begitu kan ketika PBNU menyatakan ya sebagai orang NU yang kemudian menjadi calon wakil presiden ya yaitu Kairumah Ruf Amin wajar kalau seluruh NU mendukung Kairumah Ruf Amin disitu begitu kan itu bagus disitu begitu kan ya bersatu disitu tapi pada kenyataannya ini ada orang PKB ya Mohaimin disitu walaupun secara tidak dipilihkan setidaknya kan neutralitas begitu kan kenapa ya PBNU tidak mendapatkan cawapres tidak mendapatkan capres disitu begitu kan tiba-tiba begitu kan ya memutuskan untuk mendukung 02 begitu kan ya apa yang dikatakan bedadar hadir jangan ditutup-tutupilah masyarakat Indonesia banyak begitu kan apalagi referensi dari Gus Salam ya terus kemudian belak-belakan begitu yang disampaikan oleh profesor nadirisa ini begitu kan ya itu sudah menurut saya pribadi agak-agak gimana begitu kan padahal kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik itu kan masyarakat hari ini diambang kebingungan begitu kan dalam artian bahwa mana yang seharusnya kita ikuti begitu kan kalau PBNU sudah jelas-jelas seperti itu walau halam ya kita tahu bahwa dalam dunia politik itu kan pasti ada yang namanya pro dan kontra begitu kan tapi pro dan kontra itu bukan berarti kita harus apa namanya keluar dari zona itu begitu kan tapi bagaimana caranya ya mereka begitu kan yang bisa berpandangan ini kan ada apa namanya ada NU dan sebagainya begitu kan ada PKB dan sebagainya seharusnya mereka yang apa namanya yang tahu begitu kan bahkan ya seperti Cain Min seharusnya didukung penuh mereka ini wow kok ya PBNU sefulgar itu ya apa karena kekuatan modal padahal dalam sejarah empat kali nyalon Prabowo tidak pernah sekalipun menggandeng ya pasangan yang mengikili NU secara langsung Megawati Hatta Rajasa Sandiaga Uno dan Gibran ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya jangan anggap bahwa semuanya itu dianggap sebagai Rotorika ya disimpan disitu tapi pada ujung-ujungnya di dalam mereka bermain tidak boleh dengan hal seperti itu begitu kan ini sangat merinding begitu apa yang disampaikan oleh apa namanya Profesor Radinsa ini begitu kan ini oh ternyata yang dimaksud Hidta itu adalah berangkul semuanya kecuali PKB apakah seperti itu katanya begitu itu komentar komitan netizen banyak sekali pro dan kontra begitu tapi mari kita dengarkan ya cuplikan dari apa namanya dari belak-belakan ini saya sudah tambahin ke sejujurnya ini bahwa memang ini menjadi masalah ketika retorika di luar adalah netral tapi ternyata lain di mulut lain di pertemuan itu dalam pertemuan itu ternyata ada dauh instruksi atau apa pun namanya tidak tertulis karena bukan keputusan organisasi resmi tapi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah tadi itu yaitu untuk mendukung calon 02 jadi segaris lah dianggapnya gitu kan yang NU itu sayap keagamaan PKB sayap politik tapi dalam dan berasanya mengantarkan saya menjadi presiden tapi dalam perkambangan selanjutnya ternyata disadarkan bahwa orang NU itu tidak cuma di PKB ternyata masih ada di Golkar masih ada di P3 sekarang pun juga di mana-mana orang NU di PKS masih banyak di PSI ada juga ya di PSI tidak ada terus kemudian tahap segitanya gimana dong apalagi 2012 kemarin NU PBNU itu membuat gol di masa injury time gitu Kemaruf Amin dicalongkan jadi Wapres dan ternyata berhasil menjadi Wapres sampai saat ini posisi kemudian Gus Yahya terpilih menjadi ketua PBNU dan beliau menyatakan bahwa PBNU itu netra tidak akan pernah ada capres-cawa pres dari PBNU dan itu dibuktikan di 2004 ini tidak ada satupun capres-cawa pres yang yang resmi dicalongkan NU karena NU bukan partai politik bagaimana menyalonkan undang-undang kita mengatakan harus partai politik ada juga presidensial threshold harus 20% seterusnya yang NU bukan partai politik tentu tidak akan bisa mengenuhi presidensial threshold jadi bukan partai politik bukan partai politik itu yang pertama jadi kita itu dekat netral netral dalam arti tidak akan menyalonkan capres-cawa pres yang kedua kalau dulu itu yang dikena sejarah tadi itu PKB didirikan oleh para ulama NU maka PKB itu mendapat hak-hak privilege gitu ya dengan PBNU yang kemudian di masa di masa Gusyaya ini PBNU ingin merangkul semuanya tidak cuma dengan PKB sehingga kemudian ada orang Nasdem yang di PBNU ada orang Gol Karisana ada orang B3 dan seterusnya tapi tapi dalam prakteknya ternyata dipahami yang disebut dengan hitoh dengan menjaga jarang dari partai politik yaitu merangkul semua kecuali PKB nah gitu jadi dari satu titik ekstrim PKB mendapat hak-hak privilege tiba-tiba terjadi ketegangan-ketegangan pas camuk tamar di Lampung terkilihnya Gusyaya dengan Caimin yang sebetulnya mereka itu mereka itu sama-sama kalau di UGM dulu gitu ya satu-satu ini lagi fakultas terus juga dengan antara Caimin dengan Gusyipul masih keluarga sepupuan bahkan saya kemarin waktu ziarah maka kedua orang tua mereka berdekatan gitu nah karena ketegangan PBNU dengan PKB itu maka orang bilang oh ternyata yang dimaksud hitoh itu merangkul semua dan merangkul semua kecuali PKB dan kalau tidak salah Gusyipul jadi Bupati Wali Kota yang sekarang itu atas dukungan PKB mungkin itu saya gak tau tapi kira-kira begitu lah nah jadi timbul pesan-pesoalan gitu ya nah ternyata belakangnya makin parah Mas Butut saya mendengar kemarin itu di Surabaya dikumpulkan oleh PBNU di Hotel Bumi pengurus isu Rois Am hadir ketua umum hadir Rois dan ketua Tanfizyah seluruh Indonesia PW PC Rois dan ketua Tanfizyah berarti KIA akhir ada hadir berarti kursiaya juga ada kursiaya juga hadir wah ngeri ya ternyata begitu kan sudah kelihatan begitu kan ya ini tidak boleh apa namanya ditutupi begitu kalau mendukung silahkan dukung begitu kan dari pernyataan Gusipul sudah jelas jangan pemilih yang didukung oleh Amin Dais dan Ba'asir begitu kan sudah jelas mereka begitu kan artinya apa artinya bahwa seharusnya ya NO itu bersatu begitu kan ini politik iya begitu kan tapi harus sesuai dengan yang apa yang disampaikan oleh Gus Yahya begitu kan kalau ingin netral ya netral kenapa dengan kecuali PKB begitu kan katanya begitu kan jadi jelas ada sesuatu indikasi yang salah begitu kan yang kemudian seolah-olah mereka sudah masuk begitu kan ya ternyata PBNU dijadikan sebagai ya kalau kita berbicara hari ini begitu kan ya tempat dari jabatan apakah seperti itu begitu kan ya mengutip dari perkataan Gus Salam seperti itu saya kira agak gimana begitu kan ya jangan sampai ini ada perpecahan yang sangat luar biasa ya secara tekanan batin pasti ada begitu kan tapi perpecahan secara kasat mata itu belum ada begitu di situ begitu maka dengan ucapan-ucapan itu saya kira wah ini gimana begitu kan sudah agak ada sesuatu yang disemunyikan oleh mereka begitu kan jadi artinya apa artinya sudah jelas ya bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Nadiansa ini kan menunjukkan bahwa sudah kelihatan sekarang siapa mereka begitu kan mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton-tonton channel Hoda di Podcast Raya ini karena ada berita-berita menari dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe di Youtube Hoda di Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati